Ya, lalu apa kata masyarakat tentang fenomena ratusan kepala daerah yang belakangan terjerat kasus korupsi? Masihkan masyarakat memiliki rasa percaya? Kami rangkum opini mereka dalam warga bicara. Saat ini sudah ada lebih dari 300 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Termasuk salah satunya yang baru-baru ini adalah Zumi Zola, Gubernur Jambi, atas dugaan suap pada RAPBD 2018. Pastinya semakin banyaknya kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi, akan membuat masyarakat juga semakin besar rasa ketidakpercayaannya terhadap pejabat daerah ataupun calon pejabat daerah. Terhitung nih, saat ini ada ratusan kepala daerah yang melakukan korupsi. Termasuk salah satunya yang terbaru ini ada Zumi Zola yang artis sekaligus kepala daerah. Gimana pendapat Bapak? Sejauh ini sih kalau saya bilang mentalnya ya, mentalnya dari apalagi ya saya nggak tahu. Tapi dari partai seharusnya sih punya, itu ya punya cara tersendiri. Ini udah terlalu banyak gitu, udah terlalu banyak yang bupati-bupati kita, pejabat kita yang kenal sama KPK gitu. Ya tidak pandang bulu sih bagus juga, cuman ini balik lagi ke mentalnya para pemimpin sih. Cukup terkejut sih ya, kayak Zumi Zola juga kan tadinya bagus kok jadi ikutan-ikutan seperti itu. Nggak hanya atasnya aja yang baik, tapi kalau bawahnya nggak mau baik ya susah. Nggak pandang bulu, mau artis kek, apa kek, ya tetap harus diberantas. Masih percaya nggak sama kepala daerah di pemilu 2018 nanti? Masih 50% aja, jadi mau milih pun masih ragu-ragu. Sangat percaya, masih banyak orang-orang yang baik, di Indonesia masih banyak. Indonesia udah mengarah yang lebih baik sih. Kalau kepala daerah dari kalangan artis, kira-kira masih percaya? Hmm, saya belum percaya mbak. Karena apa? Gini lho, mereka itu tenar cuma karena ini ya, karena keartisan mereka secara ilmu politiknya dan mentalnya. Sedikit tidak percaya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Harusnya bisa lebih jaga image mereka lah ya. Oke, ya terima kasih. Ya, ya, ya.